Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo angkat bicara mengenai kerusakan bangunan SD Negeri 2 Karangpatihan. Sekolah tersebut saat ini mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun sayang anggaran yang ada tidak cukup untuk membangun sekolah pinggiran tersebut. Mencuatnya kabar mengenai kerusakan bangunan sekolah dasar Negeri 2 Karangpatihan kecamatan Kulung Ponorogo ditanggapi Dinas Pendidikan setempat. Dindik mengakui sekolah yang berada di pelosok tersebut memang beberapa kali mengajukan perbaikan. Imam Muslihin, Kepala Bidang SD Dindik Ponorogo menjelaskan Dindik telah menerjunkan tim untuk mengecek kondisi bangunan. Kondisi bangunan sudah dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Namun melihat kerusakan tersebut, dana yang ada tidak mencukupi. Setidaknya membutuhkan 220 juta rupiah untuk satu ruangnya, sedangkan ada sembilan ruang yang perlu diperbaiki. Dari SDAK keseluruhan ya, dari SDAK keseluruhan dulu, kita tahun ini itu 2020. Jadi, kami sudah dua kali mengajukan DAK, itu sebenarnya masuk ya, kriteria masuk, namun dana tidak mencukupi. Karena memang kalau itu kan terdiri dari ya satu rangkaian panjang gitu, sehingga pengusulannya juga banyak. Tidak bisa hanya satu ruangan, itu enggak bisa. Sehingga ini akumulasi dari jumlah ruang yang kita ajukan, itu menyebabkan jadi tidak mencukupi. Misalkan satu ruang gitu saja, bisa. Namun karena ini satu masa bangunan istilahnya, satu masa dan panjang itu, sehingga terakumulasi jadi biayanya besar. Itu kemarin meninjau ke lokasi, berapa kali Pak Dinas Pendidikan? Kita sudah beberapa kali ya, satu bulan yang lalu kita dengan tim BOS itu juga sudah kesanaan, dan itu memang ya kondisinya sangat penting. Diketahui pada tahun 2022, Dinas Pendidikan Ponorogo digelontor dana alokasi khusus sebesar 19 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut bakal digunakan untuk program digital di sekolah sebesar 11 miliar rupiah dan rehab sebesar 8 miliar rupiah. Dana tersebut sudah dialokasikan ke beberapa sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.